Dinas Kesehatan Kota Bogor belum menerima laporan dari rumah sakit terkait adanya beredaran vaksin palsu yang diduga ditemukan di salah satu rumah sakit di Bogor. Selama ini, seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta di Kota Bogor selalu mendapatkan vaksin secara gratis dari Dinas Kesehatan. Membagian vaksin kepada rumah sakit tersebut merupakan program pemerintah yang telah diberlakukan sejak lama. Dinas Kesehatan Kota Bogor belum menerima laporan dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang ada di Kota Bogor tentang vaksin palsu. Dinas Kesehatan Kota Bogor juga meragukan peredaran vaksin palsu tersebut di salah satu rumah sakit di Kota Bogor. Selain telah mensuplai seluruh rumah sakit dengan stok vaksin aman, Dinas Kota Bogor juga akan lebih mengintensifkan pengawasan terhadap rumah sakit. Sementara itu, empat hari pasca penggerbakan tempat pembuatan vaksin palsu oleh Mabes Polri di Perumahan Puri Bintaro Hijau, Tangerang, Selatan, Banten, pintu rumah masih disegel stiker Mabes Polri. Sejumlah warga setempat yang penasaran berdatangan untuk melihat kondisi terakhir lokasi pembuatan vaksin palsu yang beromset ratusan juta rupiah per bulannya. Agus Prianto diketahui mengontrak di rumah tersebut, namun tetangga tidak mengetahui aktivitas sehari-harinya, bahkan banyak orang-orang yang kerap datang ke rumahnya. Tetangga pelaku mengatakan awal datang dan mengontrak di rumah tersebut, pelaku mengaku bekerja di sebuah apotik, namun pelaku tertutup dan tidak bersosialisasi dengan warga lainnya. Kini polisi masih mengungkap penyelidikan kasus ini, guna mengungkap dugaan jaringan pengedar lebih besar. Sementara baru delapan tersangka yang diamankan polisi. Vaksin ini sebenarnya kalau kita identifikasi penyebarannya sudah menyeluruh di wilayah Indonesia, namun fakta yang kita temukan sampai hari ini adalah di daerah Jawa Barat kita temukan, di daerah di Banten kita temukan, mungkin di Jakarta juga kita temukan. Selasa kemarin, Barat Skrim Polri menggerebek pabrik vaksin palsu di pondok area Tangerang. Pabrik tersebut memproduksi vaksin jenis campak, polio, BCG, tetanus, hingga hepatitis B. Aneka jenis vaksin palsu ini diedarkan ke Jabodetabek. Vaksin palsu dibuat dari obat berbahaya dan bahan-bahan berupa larutan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.